Oke kita start untuk mengenal untuk panel ini ya oke nah disini ada MCB nya ini ada kontaktornya ini 2 pol disini ada timer digital untuk merek Teben dan disini ada relay untuk mengunci dari coil ya oke nah disini ada tombol-tombol ini hijau untuk start ini untuk stop merah nah disini ada selektor switch ya ini ada selektor switch untuk manual dan selektor switch untuk auto ya Nah kita coba hidupin ini untuk breakernya nah nah jadi temer ini ada baterainya jadi kalau misalkan posisi breaker dimatikan ya temernya tetap hidup tapi hanya nyimpan beberapa menit saja begitu lalu kemudian akan mati ya manual eh otomatik otomatik ya oke kita on kan saja nah gini seperti ini lalu jika kita ke manual kan lampu indikator ini hidup ya baru tombol ini bisa dipencet ya ini kalau misalkan saya pencet ada bunyi nah itu kontaktor hidup kalau saya off mati ini kita lihat dari sini ini saat ini keadaan timer ya relay ini keadaan off kita pencet dia hidup ya dan kontaktor hidup maka motor hidup oke lalu kita off kan pencet tombol merah nah relay mati kontaktor mati ya sekarang kita untuk set untuk auto ya oke sekarang untuk set auto itu hanya kita tinggal pindahkan itu ke auto ya nah kalau misalkan sudah ada time ya nah jadi kita nggak payah lagi untuk setting time jadi kita tinggal setting time ini klik menu ya lalu klik program lalu klik ini kebut cara ngecek apakah temer ini udah ada isi kita tinggal klik aja program kita klik cek nah ini mpt ini berarti artinya kosongnya sekarang kita tinggal buat program simple banget ya kita balik ke menu ini menu utama kita klik oke kita klik menu sorry nah lalu disini kita bisa banyak lihat ada time date nya untuk time date ini adalah time build dari timer tersebut ya tinggal kita setting gitu ya kalau kita mau setting nah ya kan oke disini ada date nya tinggal setting tahunnya berapa bulan berapa ya nah sekarang kita masuk ke untuk program ya kita klik menu lalu klik enter program lalu klik new nah disini ada space untuk 42 program ya kita bisa nah lalu misalkan posisi on jadi posisi on dia jam berapa gitu di hari apa gitu contoh kita bikin ya ini posisi on kita klik misalkan di jam 14 pas berapa gitu bebas ya misalkan jam 5 lalu misalkan nih di jam 5 pas di harinya apa ya gitu dan di hari update nah misalkan di hari Sabtu yaudah tinggal kita enter hari dia harinya ini sesuai dengan tanggal ya jadi gitu jadi nggak perlu khawatir tinggal kita enter aja lalu kita jangan copy kita klik kanan save nah ya oke seperti itu lalu kalau misalkan kita mau program untuk off tinggal bikin aja program new ini ada space tadi udah kepake satu jadi tinggal satu lagi kita enter aja sesuai dengan waktu minute oke hari terserah kita mau hari apa aja enter aja lalu save as ya jangan di copy ya nah oke sekarang ini kita kita balik ke menu awal nih jadi sekarang kita buka untuk 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 cek apakah ada programnya kita tinggal klik menu klik enter program lalu klik ini cek oke nih udah ada nih ini kosong masih hari tersedia kosong ini ada yang terisi hari apa nih tersedia jadi on itu jam 2 ya jam 2 siang ini kebetulan saya setting untuk jamnya 24 jam bukan 12 cm atau enggak 12 sampai 12 PM ya nah Friday ada kan oke kalau misalkan kita mau edit tinggal klik samping ini modifi nah yang bulan apa kita mau modifi misalkan bulan ini tinggal klik enter aja nah tinggal kita setting kan oke kita enter aja lalu balik menu nah kalau mau delete program tinggal delete aja gini kita misalkan delete satu-satu bisa misalkan delete yang mana terserah yang ini misalkan delete oke nah kan atau nggak mau delete semua juga bisa klik kanan lagi delete all konfirmasi oke ya seperti itu secara pemenan ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih